Bunda Korla diduga sindir Nikita Mirzani yang kini mulai tak menyukainya, ke laut aja. Bunda Korla kini sudah berada di Indonesia, dan akan segera melakukan konser di beberapa daerah. Dikatakan Bunda Korla bahwa dirinya tidak pulang ke Indonesia sejak tahun 2019. Menurut Bunda Korla dirinya tidak merasa cemas ketika akan konser. Saya percaya diri karena saya udah pernah melakukan show jadi udah nggak deg-degan, katanya. Namun ada hal yang membuat Bunda Korla deg-degan lantaran merasa bahagia bertemu dengan anak-anaknya. Bagi Bunda Korla pro dan kontra tiket yang mahal untuk menonton konsernya adalah hal yang biasa. Saya itu tidak pernah meminta dan mengemis. Aku juga nggak pernah meminta tolong dong bantu aku, tapi mereka yang menawarkan berarti itu rezeki saya, sebut Bunda Korla. Ia mengaku bahwa temannya hanya meminta izin untuk memberikan tiket di setiap konsernya. Tapi saya nggak meminta, sebut Bunda Korla. Ia merasa bahagia lantaran banyak orang yang baik dengan dirinya. Kalau nggak suka sama saya ke laut aja, sebut Bunda Korla. Bahkan Bunda Korla bersyukur lantaran tiket konser Bunda Korla sudah sold out. Berarti banyak yang suka Alhamdulillah untuk show, katanya. Ia tak menyangka jika banyak yang suka dengan dirinya dari live TikTok yang sering ia lakukan. Jadi kalau kita buat acara yang nggak resmi nanti takut ada yang terjambak, terpukul entah apa kita nggak tahu. Mending kita buat acara yang jelas dan aman, kata Bunda Korla. Kalau di tempat yang tidak jelas, terus terjadi sesuatu hal, keributan kebisingan, itu yang kita hindari, katanya. Bahkan saat di hotel saja banyak anak-anak Bunda Korla yang sengaja datang menemuinya. Itu aja Bunda udah kewalahan, gimana nanti pas konser, sebut Bunda Korla. Nikita Mirzani sindir Bunda Korla berubah. Menurut Nikita Mirzani Bunda Korla menjadi berubah setelah mengenal Ivan Bunawan dan Maharani. Bunda Korla itu sebelum ketemu mereka, Iban Bunawan dan Maharani, simbol hidupnya apa adanya, kata Nikita Mirzani. Bangun pagi minum kopi, berangkat kerja, nggak gengsi memperlihatkan dia saat melayani kas, sambung janda tiga anak itu. Wanita yang akrab di sapanya itu juga mengaku bahwa Bunda Korla selalu mencontohkan hidup apa adanya. Yang bagus dilihat semua manusia, yang nggak gila yang katanya, sebut Nikita Mirzani. Namun keadaan Bunda Korla seketika berubah ketika didatangi oleh Ivan Bunawan dan Maharani. Ya sudahlah, sebut Nyai. Bahkan janda tiga anak ini menantang siapa saja untuk melaporkannya ke polisi. Nggak suka sama gue silahkan lapor polisi, kasih tau ya sama Igun dan Maharani, sambung Nikita Mirzani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.